Gerakan 30 September dalam dokumen pemerintah tertulis Gerakan 30 September PKI, sering disingkat G30S PKI, Gestapo. Gerakan September 30 atau juga Gestok Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal selanjutnya 1 Oktober tahun 1965 ketika tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Pada bulan Juli 1959, Parlemen dibubarkan. Kemudian Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden, sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat dengan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapkan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinambahkan dengan Nasakom. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis masanya dengan polisi dan militer. Di akhir 1964 dan permulaan 1965, ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dengan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana Cakrabirawa yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu Majen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Pada saat genting di bulan September, PKI membuat isu Dewan Jenderal dengan menyatakan Jenderal-Jenderal tidak setuju dan akan menggulingkan pemerintahan Soekarno. Kemudian PKI menculik dan membunuh jenderal-jenderal tersebut dan memasukkan jasadnya ke dalam satu buah lubang yang sangat sempit. Kenang pejabat tinggi yang terbunuh dalam peristiwa G30 SPKI adalah Jenderal TNI Abdul Haris Naswityon yang menjadi sasaran utama selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya adik Irma Suryani Naswityon dan ajudannya Pierre Andreas Tendian tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mat mereka ditemukan pada 3 Oktober. Mat mereka ditemukan pada 3 Oktober.